Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di konten saya hari ini saya mau menampilkan tentang saya meluruskan batam primer teman-teman dari tanaman anggur yang pertama kita siapkan peralatannya teman-teman yang pertama gunting yang kedua pisau kater yang ketiga hektar yang berikut kap air minum gunting dahan teman-teman yang pertama kap air minum kita gunting bagian tutupannya teman-teman pinggir tutupan ini kita gunting sehingga menghasilkan seperti ini teman-teman setelah itu bagian bawahnya dari kap air minum ini kita potong juga teman-teman kita gunting kemudian kita gunting lagi sebesar 1 cm teman-teman kita potong untuk memutuskan kap air minum dulu kemudian kita potong sebesar 1 cm 1 cm satu kap ini mendapatkan sekitar 4 4 buah pengikat nanti kita gunakan untuk mengikat batang anggur ini ke kayu ajir atau kayu penopang ini teman-teman teman-teman untuk meluruskan batang primer anggur ya nah sekarang nah sekarang kita mau mengikatnya teman-teman kemudian kita hak ter kedua ujungnya kita buat ini untuk meluruskan batang primer ini teman-teman perlakuan ini harus dilakukan agar batang primer anggur ini tetap tegak lurus hingga mencapai titik para-para teman-teman jarak antara permukaan tanah dengan para-para ini atau setinggi batang primer ini teman-teman ini jaraknya 2 meter perhitungan 2 meter ini karena kita menanam tanaman anggur ini di perkarangan rumah sehingga kita bisa melakukan aktivitas berjalan atau aktivitas lainnya di bawah para-para teman-teman sehingga suatu-suatu jika kita memasang sesuatu di perkarangan rumah ini tidak terkendala dan tidak mengganggu lalu lintas atau aktivitas lainnya teman-teman dan jarak atau tinggi tanaman anggur ini dari permukaan tanah dari permukaan media tanah sampai di atas para-para itu tingginya 2 meter ini sangat direkomendasikan oleh para suhu jika tanaman ini kita tanam di perkarangan rumah dengan perhitungan yang seperti saya sebutkan teman-teman sedikit penyampaian bahwa media tanah yang kita gunakan untuk budidaya penanaman tanaman anggur di perkarangan rumah ini direkomendasikan oleh para suhu para teman-teman yang sudah luar biasa membudidayakan tanaman anggur di seluruh Indonesia media tanam yang saya gunakan tanah humus bambu itu dari pelapukan daun bambu akar bambu batang bambu dan ranting-ranting bambu di sekitar rumpun bambu seambil tanahnya kemudian yang berikut sekam bakar atau orang sekam sekam lapuk atau sekam mentah yang terfermentasi secara alamiah ataupun kita lakukan fermentasi kemudian kotoran hewan atau kohe kohe ini kita ambil kohe kambing karena di di wilayah kita ini banyak masyarakat yang memelihara kambing sehingga kita manfaatkan kohe untuk melakukan penanaman ini dan dari media tanam yang kita gunakan sudah beberapa bulan lama ini tanaman-tanaman yang kita tanam dengan menggunakan media tanam ini sangat subur dan sangat menghasilkan teman-teman mengenai tanaman anggur di Indonesia sebelumnya saya belum mempelajari karakteristik tanaman anggur ini tetapi lama-kelamaan dalam proses budidaya ini saya belajar saya mendapatkan informasi dan karakteristik dari tanaman anggur ini tanaman anggur yang paling pertama saya tanam di pekarangan rumah ini ada dua jenis ada dua varian yaitu tanaman anggur jupiter dan varian taldun ada dua jenis ini ini saya memesan online teman-teman dan ternyata hidup teman-teman dan berkembang bagus bertumbuh bagus tanaman anggur ini pada mulanya saya berpikir bahwa tanaman ini atau varian anggur manis dapat hidup di daerah-daerah dingin saja teman-teman namun ternyata setelah melalui proses pebelajaran tanaman anggur ini ternyata harus menerima full matahari sepanjang harinya teman-teman dan cocok hidup di daerah iklim tropis seperti di Indonesia Timur di wilayah bagian timur seperti di NTT di wilayah kita di Flores di pulau Adonara ini teman-teman di wilayah kita di desa kita ada 2-3 orang yang menanam tanaman anggur untuk tanaman hias anggur ini di di desa kita itu varian yang saya temukan itu tidak ada varian anggur manis teman-teman dengan keinginan besar saya memesannya dan saya memesan dari online shop dan pada saat sekarang saya memperbanyak bibit terlebih dahulu dan tanaman-tanaman anggur varian lokal yang di desa kita saya gunakan untuk rustog atau batang bawah nah setelah kita berdayakan tumbuh dan kita sambung atau kita grafting untuk memperbanyak bibit teman-teman dan kemungkinan besar beberapa tahun ke depan ini kita bisa menanam lebih banyak jika proses perkembangan tanaman ini hingga sampai pembuahan dan dapat berbuah dengan baik baik teman-teman sekian video yang saya bisa tampilkan pada kesempatan kali ini selamat berjumpa di konten-konten saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih